Bab 21 bagaimana ini bisa terjadi? Mata bodoh tidak benar, karena Xuanyu mengatakan kemungkinan seperti ini yang belum pernah dia pertimbangkan sebelumnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa serangan Pluto di alam dewa akan memiliki tujuan seperti itu, Xuanyu melanjutkan, di permukaan, Pluto tidak menyembunyikan tujuannya, tetapi untuk seluruh dunia bawah. Jika Pluto dapat mengambil Raja Dewa, tentu saja ia dapat menerimanya, tetapi Raja Dewa tidak bisa. Bagaimana mungkin Raja Dewa menerima ini semuanya? Secara alami, itu perlu untuk bangkit dan melawan, sehingga kedua sisi lebih terlihat seperti ujung jarum terhadap Manggandum. Yang satu ingin menangkap kekasihnya. Sementara yang lain berjuang mati-matian untuk rasnya sendiri dan kelangsungan hidup seluruh alam dewa. Dalam pertempuran itu, Pluto tahu siapa dirimu. Berbicara tentang ini, Xuanyu menatap Dump dalam-dalam, te-Pluto pada saat itu, ekstasi di hatinya menggantikan segalanya, jadi dia akan mengatakan bahwa selama Anda berada di alam dewa selama sehari, Anda tidak akan pernah menyerang alam dewa. Dan memimpin pasukan dunia bawah untuk mundur, ini semua yang Anda alami secara pribadi. Tapi, pernahkah Anda berpikir tentang seberapa besar keraguan Pluto seperti itu akan dipertanyakan setelah kembali ke dunia bawah? Dunia bawah selalu berusaha sekuat tenaga untuk menyerang para dewa. Ketika dia akan sukses sepenuhnya, Pluto mengatakan itu, dan tekanan yang dia alami bisa dibayangkan, namun, ayahmu Pluto memang generasi pahlawan dengan kekuatan yang tak tertandingi, bahkan jika itu kamu sekarang, diperkirakan tidak sampai itu. Levelnya Bodoh mengangguk, Xuanyu berkata, oleh karena itu, dia menolak semua pendapat dan menekan semua komentar, dan semua bawahan yang tidak puas dilenyapkan di tangannya. Bagaimanapun, di dunia Pluto, kekuatan adalah segalanya, namun, ketika dia sudah tenang, dia menemukan bahwa mentalitasnya telah berubah. Karena, sebelumnya, dia hanya ingin mendapatkan Raja Dewa dan membiarkan Raja Dewa berada di sisinya. Dan penampilanmu membuatnya semakin merindukannya. Dia memiliki seorang anak dengan Raja Dewa, dan anak itu berada di alam dewa. Sebagai seorang ayah, dia merindukanmu lebih dari yang dia miliki untuk Raja Dewa, dan perasaannya kepada Raja Dewa menjadi lebih kuat. Dan jika menurut sumpahnya, dia tidak akan pernah memasuki alam para dewa, maka itu berarti dia tidak akan pernah melihat putranya dan Raja para dewa lagi. Bisu tiba-tiba berkata, Yuiyui, kenapa kamu tahu begitu banyak? Kenapa aku tidak tahu ini? Lagi pula, kita sama sekali tidak berada di alam dewa pada saat itu. Kita tinggal di dunia manusia lebih lama lagi. Nanti, alam dewa dan dunia bawah sekali lagi berperang. Kami baru saja kembali ke alam para dewa. Xuanyu menghela nafas ringan dan berkata, karena ibumu datang kepadaku. Semua ini diceritakan oleh yang mulia Raja sendiri. Hah? Bodoh tercengang, ibuku memberitahumu. Apalagi yang dia katakan, Xuanyu berkata, Pluto tidak bisa menahan pikiran ibu dan anakmu. Dia pergi ke alam dewa dan menemukan ibumu sendirian. Tidak ada yang tahu tentang masalah ini kecuali Raja Dewa. Pluto mengatakan semua pikirannya. Keluar dan beritahu ibumu bahwa dia ingin bersatu kembali dengan keluargamu, bahkan jika dia membayar berapapun harganya. Ketika Raja Dewa melihatnya, pikiran pertamanya adalah memusatkan semua kekuatan dewa untuk mencekiknya di dewa. Jika Anda mengubah sebelumnya, mungkin dia benar-benar melakukannya. Namun, setelah pertempuran hebat, ketika Pluto mengatakan bahwa Anda bisa menyerah menyerang para dewa, sebenarnya, dia juga tergerak. Lebih penting lagi, dia merasa sangat berhutang budi padamu, dan Pluto, bagaimanapun, adalah ayahmu. Oleh karena itu, meskipun Pluto diusir olehnya, dia tidak melakukan apa-apa. Pluto mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi untuk sering masuk dan keluar dari alam dewa. Dalam kata-kata Raja Dewa, ketika dia pertama kali datang, setiap kali dia datang, dia hanya menatapnya, mengatakan beberapa kata, lalu pergi. Hal lain adalah bertanya kapan kamu akan kembali ke alam Tuhan. Pluto terlalu kuat untuk menjangkau dunia dengan mudah, jika tidak maka akan membawa bencana besar ke dunia. Dia khawatir kamu membencinya karena ini, jadi dia tidak berani datang. Lihat dirimu, apakah itu dewa atau iblis? Mereka semua emosional. Setelah satu datang dan dua, yang mulia Raja Dewa secara bertahap tergerak. Bagaimanapun, Pluto adalah satu-satunya pria yang pernah dia miliki dan ada juga anak biasa sepertimu. Bahkan Tuhan Wang tidak menyangka bahwa dia akan secara bertahap menerima kedatangan Pluto dan hubungan mereka mulai berjalan selangkah demi selangkah. Mereka jatuh cinta. Ah! Mata Ahdai benar-benar tidak percaya saat ini, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka masing-masing mewakili dunia bawah dan para dewa. Suanyu tersenyum pahit. Hal berikutnya yang akan saya bicarakan adalah alasan saya belum memberitahu Anda hal ini. Karena saya tidak ingin indera Anda terhadap mereka, terutama indera Raja Dewa, berubah. Duan dengan penuh semangat berkata, Anda berbicara, apapun hasilnya, saya bisa menerimanya. Suanyu menghela nafas dan berkata, situasinya sangat rumit. Selama waktu itu, mereka rukun dan sangat bahagia, Pluto bahkan menghabiskan lebih banyak waktu di para dewa daripada di dunia bawah. Apakah kamu ingat? Begitu kita kembali ke alam Tuhan untuk melihat yang mulia Raja Tuhan, ada seorang pendeta di samping Raja Tuhan yang menatapmu, dan kemudian kau bertanya padaku bagaimana rupa pendeta itu begitu aneh. Sebenarnya adalah jelmaan dari Pluto, ia sedang memandangi anaknya, jadi wajar saja ia tidak bisa mengalihkan pandangannya, jika semuanya berjalan seperti biasa. Semuanya tetap tenang. Mereka harus bisa menerima hari-hari seperti itu. Namun, bencana tidak bisa dihindari. Faktanya, bencana turbulensi ruang dan waktu itulah yang ditemukan Pluto lebih dulu. Dan dunia bawah adalah karena berada di sisi gelap. Tidak perlu menanggung dampak gejolak ruang dan waktu secara positif, Pluto sudah cukup untuk melindungi dunia bawah. Namun dunia Tuhan tidak baik. Dunia Tuhan adalah perwakilan yang positif dan melindungi keberadaan dunia manusia. Penghindaran tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Pluto berada dalam turbulensi ketika masalah ini hendak diberitahukan kepada raja para dewa, dia mengusulkan untuk membawanya pergi dan berhenti menjaga alam dewa. Karena dia dapat meramalkan kengerian pergolakan ruang dan waktu. Tapi raja dewa telah berhubungan dengan Pluto dan dia sangat malu dengan alam dewa. Bagaimana dia bisa menyerahkan alam dewa? Pada saat itu, raja dewa dan Pluto bertengkar hebat. Artinya, pada saat itu, yang mulia raja dewa menemukan aku, dia tidak berani memberitahumu hal ini, karena takut kau akan merendahkannya, tapi dia memberitahuku segalanya. Itu bukan menanyakan apa yang ingin kulakukan, tapi hanya berbicara. Karena dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang itu. Dan, saya dapat merasakan bahwa pada saat itu, yang mulia raja Tuhan sudah memiliki keinginan untuk mati dan siap untuk melindungi alam dewa dengan segala cara. Oleh karena itu, dia khawatir Anda akan membenci ayah Anda di masa depan, jadi dia mengatakan ini kepada saya dan memberitahu saya sebelum pergi. Jika suatu hari alam dewa hilang, aku akan memberitahumu ini. Biarlah kau tidak membenci Pluto. Namun, raja dewa bisa mati, tapi Pluto tidak bisa menerimanya. Setelah merasa jelas bahwa raja dewa akan melakukan itu, Pluto tiba-tiba melancarkan perang dan memimpin pasukan dunia bawah untuk menyerbu dunia lagi. Tujuan sebenarnya adalah hanya ada satu, dan itu adalah untuk mengambil raja dewa. Juga bawa kita pergi. Dia tidak akan peduli tentang kelangsungan alam dewa, tetapi dia tidak bisa membiarkan kekasih dan anak-anaknya menderita kerugian. Bab 22 sakit orang tua, sebenarnya hati Pluto lebih pahit dari siapapun, karena dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang semua ini, dan dia tidak bisa menjelaskannya padamu. Apa kau ingat? Pertempuran itu, dan akhirnya kau ditusuk dengan pedang Pluto. Dia menatap mata Anda ketika dia, pada saat itu, saya tidak bisa menahan tangan Anda. Karena alasan inilah Anda tidak akan membiarkan Anda memukulnya lagi. Mungkin, Pluto tidak diterima oleh para dewa, tetapi dari beberapa dalam hal ini, dia adalah ayah yang baik. Setidaknya karena dia tahu bahwa kamu adalah putranya, dia adalah ayah yang baik. Ada satu hal yang penilaianmu salah, karena dalam hal ini, kita tidak bisa menilai lebih akurat daripada Pluto terkuat. Artinya, bahkan jika tidak ada perang, alam dewa tidak dapat menghentikan invasi turbulensi ruang dan waktu. Itulah mengapa Pluto sangat ingin membawa kita ke sana. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan gejolak ruang dan waktu pada saat itu. Yang mulia raja bangkit untuk melawan, dia benar-benar memahami maksud Pluto, tetapi dia tidak bisa hanya menonton Tuhan. Dunia hancur Sampai saat terakhir, sampai saat terakhir, ketika dia melihat bahwa kita akan tersapu oleh gejolak ruang dan waktu, dia akhirnya menyerah pada perlawanan. Saat itu, dia mengirimiku pesan, dan dia memberitahuku bahwa dia akan menyerah. Untuk menyerahkan tanggung jawab kepada para dewa, dia ingin bergabung dengan Pluto untuk menyelamatkan kita. Jadi, sebelum tersapu oleh turbulensi ruang dan waktu, kamu melihat runtuhnya seluruh alam dewa. Itu bukan karena Pluto, tapi karena seorang ibu yang mencintai putranya sangat menginginkan putranya dan bahkan menyerah pada dirinya sendiri. Penjaga balapan Dia dan Pluto yang mengumpulkan semua kekuatan yang bisa mereka gunakan pada saat itu dan memampatkan alam dewa untuk melindungi kami yang telah tersapu oleh turbulensi waktu dan ruang yang tiba-tiba. Mereka lah yang menggunakan alam dewa kematian yang terkompresi. Membungkus kita, mencoba menarik kita kembali. Namun, mereka gagal melakukannya. Turbulensi waktu dan ruang terlalu kuat, dan kita masih tersapu oleh alam dewa. Alam dewa dihancurkan dan alam dewa runtuh, tetapi Anda ingat, mengapa kita masih hidup? Hanya dengan kekuatan ibumu saja, dapatkah Anda memampatkan seluruh alam dewa dalam sekejap? Dapat dikatakan bahwa untuk menyelamatkan kita, yang mulia raja dewa hampir menggunakan seluruh alam dewa sebagai pengorbanan. Bersama dengan Pluto, kami telah menyelesaikan alam dewa tempat kami berada. Biarkan Anda menjadi penguasa alam dewa ini. Mendengarkan kata-kata Suanyue, wajah Ahdui jelas pucat, kamu, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, Suanyu menepuk kepala dump erat-erat, aku tidak berani memberitahumu. Kamu memiliki temperamen yang lurus. Aku khawatir kamu tidak akan tahan setelah kamu tahu yang sebenarnya. Terutama selama periode ketika kami baru saja dibawa pergi, emosimu sangat gembira, saya seringkali tidak bisa mengendalikan diri. Saya tidak berani memberitahu Anda saat itu bahwa saya terlalu mengkhawatirkan pengaruhnya terhadap Anda. Sampai sekarang, Anda akhirnya sudah tenang akhir-akhir ini, jadi saya berani ceritakan ceritanya. Bodoh jangan salahkan dewa raja dan Pluto, mereka sangat mencintaimu. Hanya saja perbedaan identitas mereka tidak memungkinkan mereka untuk mengungkapkan cinta dengan cara yang sama seperti orang tua normal. Mata dump berangsur-angsur membasahi, mengingat semua kejadian sebelumnya, terutama saat-saat terakhir ketika seluruh alam dewa meledak terbuka. Pada saat itu, ibunya menatap matanya. Meskipun semuanya tidak jelas setelah itu, dia masih ingat dengan jelas. Tangisan ibu yang menusuk, turbulensi waktu dan ruang terkuat memengaruhi dirinya dan Xuanyu pada saat itu. Jika bukan karena alam dewa di depan mereka untuk menutupi dirinya dan Xuanyu pada saat itu, aku khawatir mereka akan kacau oleh ruang dan waktu. Aliran hanyut sepenuhnya, dalam hatinya, dia membenci orang itu sepanjang waktu, membenci orang yang memberikan nyawanya tapi sangat menyakiti ibunya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan benar-benar pergi bersama, dan situasi seperti itu akan terjadi, ibuku sebenarnya menyerahkan seluruh alam dewa untuk dirinya sendiri. Meskipun alam dewa mungkin sudah tidak ada lagi pada saat itu, tetapi bagi ibu, betapa sulitnya membuat keputusan seperti itu, ibu adalah orang yang paling menyakitkan, setelah kehilangan putra dan menantunya, dapat dikatakan bahwa dia mengkhianati seluruh alam dewa untuk menyelamatkan putranya. Pada saat itu, dia dapat dikatakan telah mengkhianati keyakinannya, dumb tahu apa yang dikhawatirkan Xuanyue. Dia khawatir dia tidak bisa menerima ibunya melakukan ini. Ibunya adalah generasi dewa, pemimpin dari banyak dewa, tetapi dia hampir mengorbankan seluruh alam dewa karena keegoisannya sendiri. Bahkan pada saat itu alam dewa akan dihancurkan tidak peduli apapun yang terjadi. Tapi raja dewa ini juga mengkhianati alam dewa, jika dia berubah dari masa lalu, dia mungkin benar-benar tidak dapat memahami, dia jujur dalam hatinya dan tidak dapat menerima hal seperti itu sama sekali. Namun, mereka telah lama tersedot ke dalam lubang hitam. Selama periode waktu ini, kehindingan yang berlebihan memberinya lebih banyak waktu untuk berpikir. Masa lalu, mantan pasangan, teman, ibu dan ayah, masa lalu. Segala sesuatu dalam pikirannya sering berubah menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di benaknya. Setelah mendengarkan Suanyue menceritakan keseluruhan proses, dia hanya merasa tertekan, sangat tertekan, dan tertekan ibunya. Pada saat yang sama, meskipun dia masih tidak bisa memaafkan ayahnya, dalam hal ini, dia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Dia masih sangat ingat bahwa selama pertempuran itu, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang ayahnya, dan dia bahkan dapat mengingat bahwa pada beberapa kesempatan, ayahnya harus menangkap ibunya, tetapi dia memaksanya pergi. Melihat ke belakang sekarang, jika Pluto menyuruh ibunya dibawa pergi lebih awal, mungkin banyak hal akan berubah. Pada saat itu, mustahil bagi Pluto untuk mengatakan yang sebenarnya pada dirinya sendiri, karena dia adalah Pluto, dia bahkan hampir mencengkram dirinya sendiri beberapa kali, tetapi dia dilawan oleh pertarungan sampai mati. Kalau saya ketahuan saat itu, semuanya juga akan berbeda. Dia tidak ingin menangkap dirinya sendiri ke dunia bawah, tetapi menangkap dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saya bahkan tidak tahu kerja keras orang tua, aku benar-benar bodoh. Mulut bisu penuh dengan kepahitan, Xuanyu berkata dengan lembut, jangan katakan itu, bodoh, tidak ada yang bisa menyalahkan insiden ini dari awal sampai akhir. Ini keberuntungan. Aku hanya tidak ingin kamu membenci mereka. Sungguh, mereka melakukannya untuk kita. Begitu banyak, banyak, begitu banyak yang tidak bisa kita bayangkan, aku mengerti. Dung memeluk Xuanyue dengan erat, untungnya, untungnya. Aku memilikimu di sisiku. Denganmu, aku tidak akan kesepian. Denganmu, aku tidak sendiri. Terima kasih, Yue Yue. Xuanyu tidak berbicara lagi, hanya memeluknya erat, dan hati mereka selalu dekat, aku tidak tahu berapa lama, Ah Duy akhirnya mengangkat kepalanya dari pelukan Xuanyu dan berkata dengan nada yang sangat tegas, aku ingin kembali, aku harus kembali, kembali untuk mencari mereka. Aku, jangan menyalahkan mereka. Aku hanya ingin kembali. Di sekitar mereka, alam dewa Do'uluo, tiga rumah kayu kecil tampak terisolasi dari dunia, dikelilingi oleh tumbuhan yang subur, penuh vitalitas, tidak ada siang dan malam di alam dewa dahulu kala. Hanya awan di langit, memancarkan cahaya redup, mengayunkan roh peri keseluruh alam dewa, sesampainya dalam formasi roh yang menenangkan, situasi alam dewa Do'uluo telah benar-benar stabil. Setidaknya untuk saat ini, tidak perlu khawatir tentang bahaya tertelan lubang hitam, di sebuah rumah kayu kecil, sekelompok pasangan muda saling berpelukan. Mereka duduk di depan jendela dan memandangi awan dan segala jenis tanaman hidup di luar halaman melalui jendela, mereka telah mempertahankan. Posisi ini sejak lama, bab 23 tidak bisa kalah, Wu Tong, apa menurutmu ayah tidak menyukaiku? Tanya Huo Yuhao lembut, Tang Wu Tong menoleh untuk melihatnya, dan tersenyum, engah. Huo Yuhao menggaruk kepalanya, aku benar-benar telah melakukannya dengan sangat keras, tetapi aku selalu merasa bahwa ayah sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Terkadang, sorot mataku sedikit aneh, haha. Dia tidak membenciku, tapi terlalu mencintaiku. Dalam hatinya, dia mungkin berpikir bahwa kamu membawaku pergi. Untuk ini, ibu dan ayah telah bertengkar. Ayah tidak ada hubungannya denganmu. Prasangka macam apa, tapi, siapapun yang menjadi suamiku, aku takut aku tidak akan mendapatkan kebaikan darinya. Tapi jangan pedulikan itu. Ayah adalah orang yang berhati tahu, jika dia benar-benar tidak menyukainya. Bisakah kamu mengizinkanmu untuk memasuki Komite Alam Dewa? Menjadi salah satu anggota Komite Sementara saat ini. Ada begitu banyak Dewa Tingkat Pertama yang lebih senior darimu. Meskipun dia tidak pernah berbicara di depanmu, dia sebenarnya kuat mengecualikan semua pendapat, Anda telah memasuki Komite Alam Dewa. Meskipun Anda tidak memiliki status Raja Dewa, Anda dapat berada di posisi ini, tidak peduli apa yang Anda lihat dan tingkatkan, Anda sudah banyak. Saya pernah mendengar ibu saya berkata bahwa jika bukan karena kehancuran dan kehidupan tidak cocok untuk Anda, ditambah kehancuran dan kehidupan harus berpasangan, dan tingkat kultivasi saya tidak cukup, ayah sebenarnya ingin kita mewarisi dua raja besar. Dari, Huo Yu Hao terkejut, ah, jangan. Kalau begitu, para Dewa tidak akan puas. Karena dengan begitu, Komite Alam Dewa pada dasarnya akan menjadi keluarga kita. Tang Butong tersenyum dan berkata, tidak, setelah kejadian ini, ayah benar-benar telah menetapkan identitas Raja Dewa tertinggi. Jika bukan karena dia, saya khawatir seluruh Alam Dewa tidak akan ada lagi. Sekarang para Dewa patuh kepada ayah. Belum lagi kekuatan para Dewa yang berdiri di samping ayah sudah cukup untuk menekan suara lain, Huo Yu Hao menghela nafas lega dan berkata, untungnya, begitu. Terus terang, aku tidak terlalu menyukainya. Dia selalu mencegah kita untuk bersama, mengingat apa yang terjadi di benua Douluo sekarang, Huo Yu Hao masih merasa sedikit tak tertahankan untuk melihat ke belakang. Ujian yang diberikan ayah mertuanya padanya benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Untungnya, dia bersikeras, tetapi dia tidak pernah ingin melakukannya lagi. Tang Wu Tong menempelkan catatan di dada Huo Yu Hao dan berkata dengan lembut, kamu tidak boleh menyalahkan ayah. Ayah adalah untuk kebaikanku. Aku sangat mencintai ayah, Huo Yu Hao berkata, kenapa? Sebenarnya aku juga memahaminya di dalam hatiku. Orang tua itu tidak akan terlihat terlalu menyenangkan menantunya. Jadi di depannya, aku selalu sedikit gemetar, tidak takut kamu tertawa, aku sedikit takut padanya, Tang Wu Tong menatapnya, kamu sangat keras kepala pada awalnya sehingga kamu takut pada orang, Huo Yu Hao menganggup tanpa ragu-ragu dan berkata, itu masa lalu. Ngomong-ngomong. Aku takut dan menghormatinya. Ayah memang yang paling pantas aku hormati. Saat aku menghadapi dewa kehidupan dan dewa kehancuran, saya tidak akan pernah melupakan adegan perputaran instannya. Dalam hal menyusun strategi, saya hanya melayani ayah mertua. Oleh karena itu, pertempuran para dewa yang akan dimulai kali ini, sebenarnya, saya tidak terlalu khawatir, mungkin karena saya sudah memiliki kepercayaan diri yang buta. Ketika Tang Wu Tong mendengarnya menyebut pertempuran para dewa, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit kekhawatiran, Yuh Hao, apakah kita benar-benar bisa menang? Apa yang akan terjadi jika kita kalah? Huo Yu Hao mengerutkan kening, kita tidak bisa kalah. Jika kita kalah, kita akan kehilangan kendali. Semuanya akan bergantung pada orang lain. Faktanya, ketika ayah mertua mengusulkan untuk melawan satu lawan enam pada saat yang sama, itu sebenarnya tidak ada mundur untuk diri kita sendiri. Jika pertempuran ini kalah, tidak peduli siapa yang berkuasa, kita pasti akan tertekan. Jadi, apapun yang terjadi, kita harus menang. Tang Wu Tong berkata, tapi ada enam dewa besar di sisi yang berlawanan. Bisakah kita benar-benar menang? Pada saat yang sama menghadapi enam makhluk yang memiliki pusat para dewa. Aku sangat ingin bermain denganmu dan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Huo Yu Hao mengusap kepalanya, bagaimana mungkin membiarkanmu bermain? Wu Tong. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kami akan menang tidak peduli apa, untuk alam dewa kita, untuk dapat mengambil kembali benua Do Uluo, bahkan lebih dari kamu, kata-katanya tidak memiliki terlalu banyak fluktuasi nada, tetapi Tang Wu Tong dapat dengan jelas merasakan emosi mendalam yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya, Huo Yu Hao menciptakan ketiga trik itu untuknya, yang sudah membekas di hati mereka, untuk yang lainnya sepertinya sudah tidak penting lagi, yang penting mereka bisa bersama, dan untuk hal ini Huo Yu Hao sudah memberi terlalu banyak, terlalu banyak, Tang Wu Tong menghela nafas pelan, aku sedikit mengkhawatirkan ibuku. Kondisi fisik ibuku semakin memburuk. Aku sangat merindukan adik laki-lakiku. Ayahku memutuskan untuk melawan enam dewa pada saat yang sama. Aku khawatir sebagian besar alasannya adalah untuk ibuku. Jika kita bisa menembus lubang hitam dengan enam alam dewa lainnya, kita bisa kembali ke alam dewa Do Uluo. Dengan harapan itu, mungkin ibuku akan sembuh. Huo Yu Hao menganggup, pastinya ibu mertua akan baik-baik saja. Dia sangat baik. Ngomong-ngomong, Wu Tong, kapan kita akan punya bayi juga? Tang Wu Tong menatapnya pucat, wajah cantiknya memerah, Huo Yu Hao memeluknya erat dan dengan lembut mencium keningnya. Dalam pikirannya, dia sudah mulai memiliki banyak ingatan tentang pertempuran. Ya, untuk keluarga, untuk cinta, untuk alam dewa. Dan untuk kembali ke Do Uluo. Dalam pertempuran para dewa, mereka tidak boleh kalah, bagaimanapun juga, mereka harus hidup untuk memenangkan pertempuran. Meskipun Tang San tidak melakukan mobilisasi sebelum perang, masing-masing dari mereka sangat memahami hal ini. Sekelompok api naik dan berubah menjadi lampu merah berkedip di udara. Aroma yang kaya meledak, wah, baunya enak, baunya enak. Suamiku, aku mau makan. Sesosok melempat ke arah tempat lampu merah menyala, oke, hati-hati. Rong Nianbing menatap tanpa daya ke arah wanita yang bergegas untuk mengambil barbecue dan mengunyahnya, merasa tak berdaya, mau-mau, kamu bilang kamu berapa umurmu. Dan kamu seperti anak kecil. Suara wanita lain menyusul, sesosok muncul di belakang wanita di depan, memegang piring di tangannya dan memberikannya padanya, rambut merah tersebar di belakang kepalanya, dan wajah cantik dan halus menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, saudari Feng, kamu harus makan juga. Enak sekali. Suamiku sudah lama tidak memasak sendiri. Terlalu tidak tahu malu. Hari ini dia akan dihukum memasak untuk kita selama sehari. Aku masih ingin makan Jiuqing Shenlongbing Yunyin. Satu, Feng Enu memandang Rong Nianbing. Rong Nianbing memandang kucing itu dengan ekspresi membelai, tidak bisa menahan untuk berjalan ke arahnya dan memegang tangannya. Dia tahu hatinya yang terbaik, dan tentu saja dia mengerti mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk memasak untuk semua orang hari ini, sejak tersapu oleh ruang dan waktu yang bergejolak, Rong Nianbing sibuk dengan Tang San di Komite Alam Dewa, dan memang sudah lama sekali sejak dia tidak memasak untuk mereka. Bab 24 Gadis Phoenix, hari ini sangat tidak normal, meskipun dia tidak terlihat berbeda di permukaan, tetapi Feng Enu tahu bahwa sesuatu pasti sedang terjadi. Nianbing, kata Feng Enu lembut, Rong Nianbing memandangnya dengan dalam, hari ini saya hanya ingin memasak untuk Anda satu hari. Saya telah menyiapkan banyak bahan yang baik. Kucing dan kucing makan perlahan, dan saya akan membuatkan Jiuqing Shenlongbing untuk Anda nanti. Yunyin, UM, dan Mi Kelas 1 saya akan menunjukkan bakat mereka hari ini. Akhir-akhir ini, penelitian tentang potongan-potongan kecil di langit terasa lebih enak dari sebelumnya. Oh, dan saya sudah menyiapkan hotpot pedas khusus untuk dicelupkan. Saus cuka putih, Anda pasti belum pernah mencobanya. Saus cuka putih sangat enak jika dipadukan dengan panci pedas. Oke, oke. Kalau begitu aku akan membayar saudara perempuanku untuk makan, aku akan pergi sekarang. Saat dia berkata, dia mengerogoti barbecue dan berbalik dan berlari. Nanbing, Feng Enu berbisik lagi. Apa yang ingin kamu makan? Rong Nianbing tersenyum dan memandang ke arah gadis Phoenix yang kurus. Di antara banyak istrinya, Feng Girl adalah yang pertama dia kenal dan yang tertinggi. Feng Enu membuka lengannya dan memeluknya, tidak memandangi tujuh pisau dapur di atas meja, aku tidak ingin makan apapun, aku hanya sedikit khawatir. Bukankah kali ini berbahaya? Rong Nianbing berbisik. Kenapa? Apakah kamu begitu tidak percaya diri dengan suamimu? Bagaimanapun, aku juga seorang juru masak sihir es dan api, Feng Enu berkata, jika Anda benar-benar percaya diri, Anda tidak akan terlalu disengaja. Jangan bersembunyi dariku, oke? Saya tahu ada beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan. Saya hanya berharap ketika Anda melakukan hal-hal itu, ingatlah kami di dalam hatimu. Demi kami, kamu pasti tidak ada yang bisa dilakukan. Karena, jika kamu memiliki sesuatu, maka kami takut semua orang tidak akan bisa bertahan. Kamu bukan hanya pilar keluarga kami, tetapi juga surga bagi seluruh keluarga. Mata Rong Nianbing akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Kabut air menghilang. Dia menghela nafas dan memegang erat Feng Enu. Tujuh pisau dapur di atas meja di depannya memancarkan lingkaran cahaya yang berbeda, seperti tampaknya mengemakan suasana hatinya saat ini. Dulu aku adalah dewa emosi, tapi entahlah, aku masih tidak bisa mengendalikan emosiku. Maafkan aku Feng Enu, aku mengkhawatirkanmu, Feng Enu menggeleng lembut, kita adalah suami dan istri. Apapun yang kita miliki, kita harus berbagi bersama. Jangan selalu menanggung terlalu banyak tekanan. Dengan begitu, kita semua akan merasa tertekan, Rong Nianbing tersenyum tipis dan mengelus rambut panjangnya, sebenarnya tidak seberbahaya yang kamu kira, tapi kali ini kalau kalah. Kita bisa kehilangan diri, atau malah berada di bawah belas kasihan orang lain, dan mungkin tidak pernah bebas. Tahukah Anda, hal favorit saya adalah kebebasan. Awalnya, saya akan mengajak Anda berkeliling alam semesta dan merasakan misteri dan keindahan alam semesta. Itu sebabnya saya menyerahkan posisi Dewa Emosi kepada Yuhao. Tapi siapa yang tahu bahwa nasib baik membuat orang? Begitu banyak hal telah terjadi. Sekarang, kami hanya dapat melakukan yang terbaik, untuk Anda dan untuk kebebasan. Saya seorang koki. Yang paling saya benci adalah berkelahi, tetapi dalam banyak kasus, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukannya. Saya tidak tahu berapa lama saya belum menggerakkan pisau dapur tujuh gagang ini. Dan kali ini, mereka saat dikirim. Di rumah, aku membutuhkanmu untuk menstabilkan suasana hati semua orang. Hidup pasti tidak dalam bahaya. Tapi kali ini, aku akan mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, aku tidak bisa kalah. Kita harus mengambil kendali. Hanya dengan cara ini, setelah kita kembali, kita akan memiliki kebebasan. Saya tidak bisa menahannya. Saya suka kalimat ini ketika saya masih sangat muda. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, saya akan membantu Tang San melewati rintangan ini bersama-sama. Pada saat ini, sederet sosok ramping datang dari tidak jauh, dan kucing itu masih melompat ke depan. Terlihat polos, ketika dia melihat lengan Rong Nian Bing memeluk gadis Phoenix. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan mulut kecilnya dan berkata, suamiku, kamu berat sebelah, kenapa kamu tidak memelukku? Feng Ngu buru-buru meninggalkan pelukan Rong Nian Bing, wajahnya yang cantik memerah. Rong Nian Bing tersenyum, membuka lengannya, dan berkata, kucing kecilku yang lucu, ayo, baru saat itulah mau-mau bersorak, dan bergegas ke pelukan Rong Nian Bing seperti burung layang-layang, terlepas dari rasa berminyak di tangannya, jadi dia memeluknya, Rong. Nian Bing memandangi para istri yang sedang berjalan, matanya tidak bisa menahan kelembutan. Selain mau-mau, yang berjalan di garis depan adalah, dua pemimpin, di antara banyak istrinya. Mantan Dewa Kehidupan dan Dewa Kematian, ini bukan Dewa Kehidupan dan Kematian di alam Dewa Do Uluo, tetapi keberadaan yang berdiri di puncak di dunia aslinya, Kaor, Dewa Kehidupan, Tian Xiang, Dewa Kematian, di seluruh alam Dewa Do Uluo, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Rong Nian Bing dalam hal jumlah istri, karena koki iblis APS memiliki sebanyak delapan istri, setelah Kao dan Tian Xiang, mereka mengikuti Luorou, Perdana Menteri Kerajaan Oran di dunia tempat Rong Nian Bing. Berada. Awalnya, Rong Nian Bing ada di tangan Luorou, tetapi pada akhirnya, mereka masih berkumpul, lalu ada saudara perempuan Feng Enu, Lan Chen. Kisah kebersamaannya dan Rong Nian Bing juga sangat ajaib. Dari konfrontasi satu sama lain hingga peleburan kemudian di dalam gua, juga sangat ajaib. Di belakang adalah M. Yu Jing dan Dragon Spirit. Ada kisah yang luar biasa antara mereka masing-masing dengan Rong Nian Bing, kedelapan wanita tersebut memiliki ciri khas masing-masing, tapi semuanya menakjubkan, kau berjalan ke Rong Nian Bing sambil tersenyum, dan berkata, aku sudah tahu apa yang terjadi. Kamu bisa pergi berperang tanpa khawatir, kami akan mengurusnya di rumah, Tian Xiang juga menganggup dan tersenyum, jangan khawatir. Dengan saudara perempuan kita, tidak ada yang bisa menindas semua orang. Namun, jika kamu kalah, kamu harus memasak untuk kami setiap hari ketika kamu kembali. Rong Nian Bing tersenyum dan berkata, ya, dewi-dewi saya, Luoro mendatangi Rong Nian Bing dan menyerahkan sepotong bambu kepadanya, ini adalah beberapa tindakan pencegahan yang saya pikirkan, dan saya harap ini dapat membantu Anda. Gelar putri kebijaksanaan bukan untuk apa-apa. Dari kelelahan matanya, Rong Nian Bing dapat mengatakan bahwa dia pasti telah berusaha keras untuk rencana ini, jika tidak akan mustahil untuk melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Jika karakter Luoro tidak pasti, dia pasti tidak akan memberikannya pada dirinya sendiri, mau-mau bangkit dari pelukan Rong Nian Bing dengan rasa malu, dan memandangi saudari di sekitarnya dengan tatapan kosong. Ada apa denganmu? Apa yang akan dilakukan berater Nian Bing? Rong Nian Bing mengusap kepalanya, bukan apa-apa, bersenang-senang saja, oh oh. Kakak Nian Bing, cepat masak. Kita semua lapar. Sudah lama sekali aku tidak makan masakanmu, Rong Nian Bing tertawa dan berkata, tidak masalah, aku pasti akan membiarkanmu makan hari ini. Hari ini aku akan menjadi budak kecilmu. Ayo, desah Dewi Es dan Salju, pisau embun pagi, saat dia berkata, dia melambaikan tangan kanannya, dan cahaya biru cemerlang bersinar, dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, sebuah pedang tipis biru tipis terbang, dan kabut es samar memancar. Lingkaran itu menjulang, dan bahkan napas Rong Nian Bing sendiri menjadi dingin karenanya. Pisau tujuh pegangan Rong Nian Bing semuanya telah mengikutinya sejak awal, dan Chen Lu Kenifei adalah yang pertama. Pisau dapur tujuh tangan ini semuanya adalah tingkat artefak pseudo super, yang telah dipelihara selama bertahun-tahun dengan melelehkan Nian Bing, pisau Chen Lu terbang dan melayang di depan Rong Nian Bing cahaya yang menjulang itu penuh dengan kasih sayang dan kasih sayang untuknya, raungan dewa api, pisau zheng yang. Cahaya merah berkedip, seperti aura barbecue sebelumnya. Pisau zheng yang itu sendiri lebih lebar dan bilahnya lebih pendek, tetapi penuh dengan tekstur padat, api panas, dan dingin. Pisau embun pagi memantulkan satu sama lain, bab 25 es dan api itu sama. Memasak, budidaya awal Rong Nian Bing berpusat pada es dan api dan mengubah atribut lainnya. Oleh karena itu, kedua pisau ajaib ini adalah inti dari dirinya, bisikan angin kebebasan, Aotian Dao. Cahaya biru pisau itu berkedip-kedip, dan angin bebas berirama, dengan lapisan cahaya dan bayangan, dikombinasikan dengan kecepatan tinggi yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, Aotian Dao datang ke pagi hari. Di samping Ludao, cahaya cian dan merah dan biru bergemas satu sama lain, melodi kebangkitan bumi, pisau umur panjang. Nafas yang tebal keluar, kuning tua seperti stabilitas bumi, pisau umur panjang melayang, dan api yang menghasilkan bumi, berhenti di samping pisau sengyang. 6 Tenda Mekanik Ilahi, Pisau Suanji Pisau dapur khusus heksagonal Suanji menyala. Pisau itu hampir berpindah ke sisi pisau umur panjang, memancarkan cahaya perak, beralih antara ilusi dan kenyataan, 7 Dewa di antara pisau, itu adalah atribut spasial, fajar yang menembus langit dan bumi, Saint Yao Dao. Kemegahan emas tiba di kehampaan dengan nafas cahaya, dan berhenti dengan damai di sebelah Aotian Dao. Kebalikan dari cahaya mencapai sisi lain hampir di saat berikutnya, kutukan neraka abadi, Devourer Knife. Gelap seperti tinta Devourer Knife, penuh dengan bau kematian, semuanya mandek dalam sekejap, dan itu menjadi dalam dan tertekan dalam sekejap. 7 pisau dapur dan 7 pisau ajaib berjejar di depan tubuh Rong Nian Bing, yang lebih aneh lagi adalah di semua meja di sekitar, bahan yang telah disiapkan Rong Nian Bing sebelumnya ada di 7 pisau ajaib ini. Di depannya, ada sorakan otomatis dan ritme yang teratur, Rong Nian Bing tertawa dan mengerang keras, juru masak ajaib memasak rasa yang enak, dan es serta api merebus hidangan dalam oven yang sama. Dapur ajaib memiliki 7 bilah, masing-masing dengan kecerdasan, dan didedikasikan untuk memperbaiki kelezatannya. Para istri yang lezat ada di sini, dalam sekejap, es dan api memiliki asal yang sama, 7 bilahnya berguling, dan makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul satu per satu. Ini adalah Ice Fire Magic Chef, dia akan selalu menjadi juru masak terbaik, baju besi emas telah dilepas, nafas leis yang juga kehilangan kesombongan itu, dan menjadi sangat lembut. Bahkan 5 raja dewa lainnya yang berada dalam formasi menenangkan sebelumnya belum pernah melihat dewa yang begitu gila, tanpa armor dewa gila. Dia tampak seperti pria muda yang tinggi dan lembut. Dalam banyak kasus, kegilaan dan harga dirinya hanya di depan musuh. Ketika dia kembali ke rumah, kembali ke alam dewa, semuanya menjadi berbeda, alam dewa-dewa gila tampak agak kosong, dan tidak seperti ini sekali. Dia masih ingat dengan jelas pertempuran awal. Tabrakan di saat-saat terakhir, dialah yang memimpin alam dewa menuju kemenangan, namun, dengan munculnya turbulensi ruang dan waktu, segalanya menjadi berbeda. Untuk menahan gejolak ruang dan waktu, dia menyaksikan setiap dewa memfitnah dan mengorbankan dirinya, dan sepenuhnya mengintegrasikan kekuatannya ke dalam dewa, bahkan jika tempat dewa menghilang. Pada saat itu, kemarahannya terhadap beberapa dewa telah lama hilang, ketika semua orang hanya memiliki satu tujuan yang sama, untuk melindungi para dewa. Segala sesuatu yang lain menjadi kurang penting, pada akhirnya, fitnah para dewa yang selamat dari para dewa kurang dari satu dari sepuluh. Dan pada saat itu, dia menjadi raja dewa yang baru. Karena dia adalah eksistensi yang paling mungkin untuk memimpin alam dewa kembali ke jalurnya. Sejak saat itu, alam dewa tempat dia berada juga berganti nama menjadi alam dewa-dewa gila. Atas namanya, tidak banyak pembangkit tenaga yang tersisa, tetapi mereka semua telah mengalami malapetaka, jadi mereka bersatu. Bagi mereka, Lei Siang melakukan segala upaya untuk menjaga alam dewa, menjaga alam dewa, dan terus-menerus membuat dirinya lebih kuat. Dengan restu dari alam dewa ini, baju besi dewa gila miliknya akhirnya menjadi artefak super. Juga biarkan dia berdiri di posisi yang lebih tinggi di antara enam raja besar, meskipun formasi konsentrasi dipertahankan bersama oleh enam raja besar. Mereka tidak sepenuhnya memahami situasi dewa masing-masing. Sama seperti Lei Siang tidak akan pernah membiarkan orang lain tahu, pada kenyataannya, alam dewa-dewa gila pasti akan lebih bobrok daripada yang dipikirkan orang lain. Hampir semuanya didukung olehnya sendiri. Tanggung jawab yang diembannya sangat besar, senyuman muncul, dan Lei Siang tiba-tiba meraih tangannya ke dalam kehampaan, tiba-tiba, tubuh lembut dipeluk dari kehampaan olehnya, dan dipeluk ke dalam pelukannya, Mo Yu, kamu lucu lagi, rambut hitam, tubuh langsing, wajah cantik, dan sentuhan niat jahat. Ini Mo Yu, Mo Yu adalah wanita pertama Lei Siang dan salah satu dari empat istrinya. Dia selalu bisa membangkitkan keinginannya dengan berbagai cara, mungkin inilah alasan mengapa penyihir itu lahir. Karena dia pernah menjadi putri dari klan iblis, dengan darah paling murni dari malaikat jatuh. 2. Mo Yu terkekeh, mengapa aku mengacau? Bukankah ini akan mengejutkanmu? Lei Siang mencium bibir merahnya, tubuhnya tidak bisa menahan perasaan sedikit panas, Mo Yu segera merasakan perbedaan antara dia dan tersenyum, jangan membuat masalah, Zian dan Zizui akan segera datang. Jangan membuat masalah, Lei Siang terkekeh, apa yang mereka takutkan datang ke sini? Mereka semua adalah pasangan tua dan istri adalah masalah besar dan mereka akan tidur bersama. Mo Yu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sama sekali tidak khawatir tentang pertempuran para dewa, Lei Siang berkata dengan acuh tak acuh, apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak peduli siapa dalang pada akhirnya, itu bukan aku. Aku tidak pernah berpikir untuk memimpin apapun. Aku hanya ingin mengeluarkan dewa. Dan, dengan milikku. Kekuatan, tidak peduli siapa yang memimpin, saya akan tetap menjadi andalan seluruh alam dewa, bahkan alam dewa yang baru. Oleh karena itu, saya tidak pernah khawatir, tetapi saya tidak akan pernah kalah, lakukan yang terbaik. Mo Yu tersenyum, apa yang menurutmu terpisah, Lei Siang menghela nafas, semakin cepat masalah ini diselesaikan. Semakin baik. Alam dewa douluo yang baru sangat kuat secara keseluruhan. Ini sebenarnya hal yang baik. Seagot itu juga memiliki artefak super, dan kekuatannya tidak lemah. Melalui interaksi para dewa, kita semua bisa saya merasa dewa laut ini sama sekali tidak biasa, dan sangat mirip dengan kekuatan Longbow. Oleh karena itu, saya tidak terlalu mengkhawatirkan dia. Yang saya khawatirkan adalah tindakan terakhirnya. Meski perhitungannya sudah sangat akurat. Namun, di lubang hitam tidak ada yang tahu persis perubahan apa yang akan terjadi, jadi semakin cepat diselesaikan, semakin baik. Moyu menganggu, iya. Namun, kedatangan alam dewa douluo juga merupakan hal yang baik. Setidaknya itu membuat peluang sukses sedikit lebih besar. Lei Siang berkata, saya harap begitu. Melalui pertempuran para dewa ini, bagus juga untuk melihat bagaimana kekuatan alam dewa douluo ini. Saya sangat terkejut mengatakan bahwa Tang San memiliki kepercayaan diri untuk menjadi dewa kekuatan alam melawan enam alam dewa besar kita. Bahkan jika alam dewanya relatif kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan enam alam dewa besar kita. Pada tingkat kita, dukungan dari alam dewa di belakang sangat penting. Saya rasa dia tidak punya peluang, tidak bisa sembarangan. Pada saat ini, dua kelompok cahaya dan bayangan turun dari langit dan muncul di samping Lei Siang dan Moyu. Sampai jumpa di video selanjutnya.